Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tanjab Timur akan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang Tingkat Kecamatan tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019. Pihaknya telah menggelar rapat pembahasan persiapan Musrembang Tingkat Kecamatan Setanjung Jabung Timur. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi Pembangunan Bapeda Tanjab Timur Eko mengatakan rencana pembangunan kerja pemerintah daerah ini akan diawali dari Musrembang Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari. Sementara untuk bulan Februari akan digelar Musrembang Kecamatan dan pada bulan Maret digelar Musrembang Kabupaten. Eko menjelaskan Musrembang akan dilaksanakan di Kecamatan masing-masing mulai dari Senin 12 Februari 2018 hingga Selasa 20 Februari 2018 mendatang. Musrembang ini akan dilaksanakan sehari di dua Kecamatan. Di antaranya Senin 12 Februari di Kecamatan Rantau Rasau dan Muara Sabak Timur. Kemudian Selasa 13 Februari di Kecamatan Berbak dan Kuala Jambi. Rabu 14 Februari Kecamatan Sadu dan Mendahara Ulu. Kamis 15 Februari Kecamatan Nipah Panjang dan Mendahara. Senin 19 Februari Kecamatan Geragai dan Dendang. Dan terakhir Selasa 20 Februari Kecamatan Muara Sabak Barat. Itu rangkaiannya kita mulai tanggal 12 Februari sampai tanggal 20 Februari. Jadi insya Allah satu hari itu dilaksanakan dua Kecamatan. Dan menurut Permendagri 86 tahun 2017 itu memang diperkenankan. Bahkan disitu juga diatur bahwa jika memang secara untuk efektif dan efisiensi itu bisa digabung. Jadi bisa digabung di dua Kecamatan dijadikan satu. Tapi kita tidak digabung akan tetapi di satu hari dilaksanakan dua Kecamatan. Lokasinya di Kecamatan yang bersangkutan. Eko Wijaya Jek TV melaporkan.